...barokah dan bermanfaat mimpinya, jangan lupa berdoa. Betul, ibadah paling penting, saya sepakat. Nah, ngomong-ngomong soal ibadah ini, jelang akhir pekan, Sabtu Minggu, kita akan menyembangi sebuah rumah ibadah. Namanya Masjid Al-Azhar, ini pasti sudah terkenal, semua orang tahu, sudah jadi ikon di Jakarta Selatan. Wah, selain tempat ibadah kan banyak jajanan juga. Itu dia, enak-enak lagi di sana. Dan sayangnya pesanan Islami sekaligus menutup kebersamaan kita pagi ini. Besok pagi, buat para wanita, ada beberapa tempat tujuan untuk mempercantik diri. Dan akhir kata, saya Peter Ngantu. Dan saya Masjid Abaziat, selamat pagi dan selamat menyebut akhir pekan. Allahu akbar, Allahu akbar. Masjid Abaziat, selamat pagi dan selamat pagi. Di Masjid Agung Al-Azhar ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti di luar daripada ibadah rutin kita. Seperti halnya, saya di sini yang diamani dari sebagai Ketua Umum Yis Al-Azhar. Yis itu kepanjangan ya, dari Yacht Islamic Study Club Al-Azhar. Nah, jadi di sini merupakan pemuda remaja berbasis masjid. Nah, 43 tahun ini mendampuk Yis itu sebagai organisasi pemuda remaja berbasis masjid pertama. Pertama dan tertua di Indonesia. Untuk kegiatan Yis itu sendiri banyak beragam. Sesuai dengan namanya Study Club. Core kita ada di pendidikan. Core kita adalah kepada kajian keilmuan daripada keagaman Islam itu sendiri. Untuk kegiatan rutin daripada Yacht Islamic Study Club, itu kita di hari minggu ada kegiatan Study Islam Intensive. Nah, ini merupakan kegiatan kajian keilmuan yang disifatnya kelas per kelas. Tentunya dalam gerak langkah kita, Yis ini berupa organisasi remaja, tidak lepas daripada sinkronisasi berhubungan dengan takmir. Jadi kita selalu juga meminta masukkan arahan-arahan kepada beliau, Ketua Takmir, Pak Ustadz Amli Wazir. Mas Yacht Islamic Study Club 19 November tahun 1953. Kemudian mulai digunakan tahun 1958, persamaan dengan datang di Hamka Kemisian Yacht Islamic Study. Masjid Yacht Islamic Study Club, tanah itu 4 sehatan. Seluruhnya itu lapangan sekolah itu semua. Dan masjidnya sendiri itu bisa menampu sekitar 5.000 jemaah. Jadi memang Masjid Al-Azhar itu ada filosofinya. Yang pertama, coba lihat. Di bawahnya itu Allah serba guna. Tapi bisa dipakai sholat. Tapi ruang utama itu di atas. Dan pintu-pintunya itu terbuka. Kenapa di atas sholatnya? Karena memang ini anak-anak muda yang bisa naik atas itu. Keluarga tua itu terang meluh dia. Jauh ke atas, kekuat. Karena memang filosofinya bagaimana menggerakkan anak-anak muda. Ada rukun imannya, ada kehidupan, Mata Angin, 8 penjuru. Ada rukun iman, rukun islam. Lalu ayat-ayat yang ditulis, kaligrafi itu. Itu ada dua surah itu. Ada surah Alipulamin Sajidah, Tanzir, yang dipakai Kulia Bihamka, sholat sejuat pagi. Ayatnya itu, Semaha Atang Al-Isa. Nah itu luar biasa makna itu. Itulah kaligrafi yang ada di atas itu. Dari tahun 1953 sampai 1958 itu belum selesai. Baru bisa ditempati, Itu tahun 1958, Berarti lima tahun kemudiannya. Begitulah proses pemerintah masjid ini. Tapi ketika itu pemerintah sudah tidak ikut lagi. Umat islamlah yang membantu pemerintah. Siapa yang menggerakkan umat ini namanya Buya Hamka. Jadi Buya Hamka datang ke Bayu Reggi tahun 1958. Maka masjid yang menulisnya ini Ya dipaksakanlah untuk dipakai Untuk surat lima waktu. Masjid Agung Al-Azhar ini memberikan suatu warna. Gambaran bahwa masjid itu bisa Menjadi rujukan bagi semua orang. Dan di sini bisa memberikan suatu manfaat. Dan ini sangat sekali bisa dirasakan Baik kami, Wabil khusus kepada pemudanya.